Halo teman-teman sepanjang lagi channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk main solo love link rise lagi cuy Dan oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang new hunter atau next hunter selanjutnya di bulan depan ya Karena kita tau kalo misalkan untuk hunter sekarang, itu masih tersisa kurang lebih masih 18 hari 22 jam lagi, yaitu si million visor Yang artinya bulan depan ada hunter terbaru Dan sebenernya ya seperti biasa ya guys ya, net marble itu biasanya kalo misalkan ada hunter baru Mereka tuh biasanya suka nge-reveal di lobby ya, udah dari kemarin-kemarin sih guys Dan sebenernya tuh untuk karakter ini sudah muncul dari hari pertama million visor itu rilis ya Jadi gue tuh udah di DM banyak banget orang, sama di tag di discord sih guys paling banyak ya Nanti kita mungkin bakal cek aja ya cuy Dan gue disini mungkin ngasih infonya tidak bisa terlalu detail karena memang untuk info dari si karakternya ini bener-bener masih dikit banget ya cuy Bahkan untuk skill-skill segala macam itu belum tau sama sekali Cuman untuk gameplaynya sebenernya tuh sudah ada di youtube ya Tapi tetep ya guys ya, gue gak bisa nampilin gameplay dari si karakter barunya ini Jadi kalo misalkan kalian penasaran gameplaynya seperti apa, nanti kalian cari aja di youtube ya Karena gue disini tidak bisa nampilin guys ya Karena bener-bener masih lama banget dia rilisnya sih Masih kurang lebih 18-19 hari lagi ya Mungkin gue bakal liatin biasanya kalo misalkan hamin 2 atau hamin 1 pas mau rilis ya Dan oke, kita mungkin bakal langsung ngebahas aja kira-kira karakternya siapa yang rilis ya Oke disini gue udah masuk ke dalam website dari si Sorrel Elvingnya Kita bakal liat dari sini dulu ya guys ya, baru nanti kita langsung ke discord ya Karena gue sudah di tag banyak orang Ini tempatnya mana sih guys? Aduh ini jadi pusing nih UI-nya diganti sama dia ya Bentar deh, dimana guys ya? UI-nya diganti sama dia jadi pusing nih gue nih Oke teman-teman, nah disini untuk next karakternya ada disini ya Yaitu si Yusohyun teman-teman ya Ini Yusohyun Dan nanti gue bakal kasih tau aja dia tuh tipenya apa, senjatanya seperti apa Sama dia bisa ngapain aja ya, gue bakal kasih tau Nah nanti abis si Yusohyun ini kemungkinan besar adalah si ini guys Gina ya, ini Gina mana? Ini Gina ya Ini Gina sebentar untuk 3D-nya tuh udah ada ya Dia tuh muncul pas lagi di story-nya Kargagan Kalo kalian perhatiin di animasi ya, di animasi terakhirnya Di cutscene-cutscene-nya gitu Ini tuh Gina ada guys karakternya, 3D-nya ada Cuman untuk skill-nya gue belum tau dia seperti apa Dan abis itu kita bakal coba langsung ke discord ya Kira-kira bentukannya seperti apa guys? Si Yusohyun ini Oke ini ya, liat nih ya guys ya Hunter baru bang, tuh Yusohyun Bentukannya kayak gini guys Nah kalo kalian perhatiin ini tampilnya kayak begini ya Jadi disini, dibelakang ini senjatanya guys Ini tuh sniper teman-teman ya, sniper cuy Dia tuh julukannya, seinget gue tuh kalo dari Youtube ya Itu dia julukannya adalah Yusohyun, Weswin guys Ya kalian gak salah denger ya, Weswin Itu bukan gue yang namain ya Tapi emang dari bocoran Youtube tuh kayak gitu cuy Yusohyun, Weswin dia Nih gue bakal coba cek lagi ya Yang gue di-tag-tag sama orang nih guys ya Nih, Yusohyun ya Nah kemudian juga ada nih ya, si Yusohyun nih ya Tuh Nih ini lagi tuh ya, Hunter baru kah ini mas? Tuh ada lagi tuh ya, ketemu di lobby Pokoknya sebenernya ada lumayan banyak guys Cuman itu ada di atas-atas ya Terus juga ada nih ya, ada yang sampe nge-DM juga Yusohyun tuh ya Bentukannya gini guys, dia bawa sniper gitu ya Nah kemudian kalian pastikan penasaran ya Kalo misalkan kira-kira itu karakter Skillnya seperti apa Cuman yang jelas kalo misalkan dari in-game ini Dia itu skillnya menggunakan sniper ya Kalian bisa imajinasiin Kalian pake si Sungjin Wu Terus kalian pake senjata ini guys Nih, kalian kayak berimajinasiin Kayak pake Westwind ini ya Karena bener-bener hampir mirip guys Sebenernya gak mirip juga sih Cuman memang julukannya tuh Westwind gitu ya Si Yusohyun ini Dan ya kalian pokoknya kayak pake sniper ini ya Cuman kalo sniper ini dia kan Hitungannya jarak nge-hitnya kan Tidak terlalu jauh ya kalo kalian perhatiin ya Coba nih gue cek nih ya Karena seinget gue dia gak terlalu jauh guys Basic attack-nya Jaraknya, nah kayak gini tuh ya Ini senjata tuh hampir mirip kayak The Huntsman guys Tembakannya bener-bener gak jauh ya Padahal sniper cuy Nah kalo untuk senjata si Yusohyun ini Dia itu kalian jarak jauhnya Lebih jauh dari Grimoire guys Kalian tau kan untuk saat ini kan Grimoire Senjata paling jauh Adalah si Grimoire ini Jadi basic attack-nya bener-bener jauh banget Nah untuk senjata si Yusohyun ini Dia juga sama Jauh banget ya Parah cuy Jadi kalian pake karakter gitu kan Bener-bener main aman Enak banget guys Coba kita cek ya Ya kalo ini sih jaraknya Tuh ini kan masih agak Masih ada jarak lah ya Nah kalo misalkan Si apa senjatanya itu Agak jauh lagi dia cuy Jadi bener-bener jauh banget lah pokoknya ya Nah kemudian Kira-kira dia elemen apa Sama mempunyai skill apa saja Sejauh ini sih ya Sejauh ini dari gameplay yang gue liat Sama yang udah dibocorin Dia itu adalah elemen api temen-temen Ya aja elemen api cuy Gue gak tau kenapa Elemen api gitu Kenapa gak elemen angin aja guys Karena bener-bener elemen angin ini Udah bener-bener Yang kagak laku ya Senjatanya kagak laku Hunter juga kagak laku Parah banget cuy Tapi yang jelas itu Untuk si siapa namanya Yu Soyun Dia katanya elemen api Dan dari yang gue perhatiin Skill 1 sama skill 2 nya dia Itu dia bisa Nge-break ya guys ya Jadi Ya itu karakter lumayan bagus banget Buat nge-break nge-break Anjir kaget gue Cuman masalahnya adalah Gue gak tau ini karakter bisa Ngasih buff apa aja Ke dirinya sendiri ya Soalnya dari yang gameplay yang gue liatin Itu karakter skill 1 skill 2 nya Gak ada ngasih efek apapun guys Ya Jadi kan Misalkan anggap contoh Misalkan si Cahein Eh misalkan Cahein ya Dia kan skill 1 skill 2 nya Bisa dapet efek Worlds of Swords Sama ada Dancer ya kan Skill 2 nya bisa Unrecoverable ya kan Nah untuk si Yu Soyun ini Dari yang gue liat Dia itu gak ada efek apapun cuy Kayak cuman Yang nge-break aja Literally cuman nge-break doang guys Nah takutnya adalah itu Bisa dibilang banner trap ya Tapi kita belum tau sih Cuman yang jelas Dia tuh Karakternya SSR Mungkin bisa dibilang Hampir mirip kayak ini kali ya Hampir kayak si Choi Jong-in ya Choi Jong-in ini kan Kalo kalian perhatiin Dia tuh skill 1 skill 2 nya Itu jelek banget cuy Ya Jadi gak ada yang istimewa Dari skillnya si Choi Jong-in ini teman-teman Tuh Ya Bisa dibilang hampir mirip kayak Choi Jong-in sih Karena ya Choi Jong-in aja ini Dia skill 1 skill 2 nya Gak ada efek apapun bro Cuman ngasih efek airborne doang Abis itu udah gak ada lagi tuh ya Iya Choi Jong-in tuh Apa namanya Mainnya dia disini guys Mainnya di apa Diburn sama defend decrease ya Tapi untuk skill 1 skill 2 nya Dia gak ada apapun cuy Ya Dan mungkin aja nanti Untuk si Yu Soyun juga sama tuh Skill 1 skill 2 Cuma bisa nge-break doang Tapi kalo misalkan diliat Dari special skillnya disini-disini Atau di pasifnya Harusnya bakal lebih bagus ya Cuman lagi-lagi kita masih belum tau nih Tapi masalah kenapa harus elemen api ya guys ya Gue juga heran guys Masalah juga Elemen api mau dipake untuk konten apa cuy Karena kan yang baru ini kan Workshop of Brilliant Light Elemen apa Elemen air ya Biar nanti gue kasih tutorial juga ya Gimana cara ngalahin si vulkan-vulkan ini guys Karena Banyak banget yang ngeluh Katanya terlalu susah ya Jujur gue waktu pertama kali main Itu darah vulkannya tuh Masih tersisa 40 bar Seinget gue ya Nah itu gue udah Tapi setelah kebesokannya ya Setelah gue menggunakan cara-cara ini Besar tahun vulkan easy banget cuy ya Detiknya tuh masih tersisa lumayan banyak ya guys ya Untuk laut si vulkan ini Nah kemudian Ada info juga tentang Lantai selanjutnya Jadi kan kalo misalkan kita liat Disini tuh Lantai baru sampe lantai 50 Yang lawannya si vulkan Nah nanti kan bakal ada lantai 75 Sampai lantai 100 Kalian mau tau gak guys Powernya berapa Ini kan kalo kalian perhatiin Untuk lawan si vulkan aja Itu 350 ribu Sedangkan kalo misalkan Yang versi normal Dia tuh 500 ribu ya guys ya Nah kalo kalian mau tau Untuk lantai 75 Sampai lantai 100 Di mode normal Itu dia Require powernya Harus 915 ribu Sampai 1 juta 330 ribu guys Kemudian Untuk musuh levelnya Itu level 95 Sampai level 110 Nah kemudian Untuk versi hard mode Itu harus membutuhkan power 1,3 juta Sampai 1,6 juta Dan untuk musuhnya Level 110 Sampai level 125 Emang sini Terdengar gila banget ya Bahkan Untuk saat ini tuh Sultan-sultan aja tuh Yang ibaratnya udah Senjatanya bintang 5 Bintang 10 Terus Hunternya bintang 5 Bintang 10 Itu yang gue temuin Rata-rata cuman Di 450 ribu doang Powernya guys ya Paling yang 500 ribu Ada sih Cuman itu bener-bener Sudah sultan parah ya Cuman masalahnya adalah Itu require Powernya bener-bener tinggi banget Cok 900 ribu coy Untuk yang versi normal 900 ribu anjing Sampai 1,3 juta guys Tapi itu ini sih Kemungkinan besar Nanti ya Untuk di equip selanjutnya Di level 90an Kemungkinan besar ya guys ya Itu pasti nih Ingkatin powernya Bakal tinggi banget ya Tapi gue harap sih Itu bener-bener berlebihan sih Jujur guys ya Itu gimana cara Ngalahin anjing cu Itu parah sih Gue gak bisa imajinasiin ya guys ya Kayak gimana nanti untuk menanginya Dan oke Cuman yang jelas Gue baru bisa ngasih infonya sih Segitu dulu aja guys ya Dan oke Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak suka Silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah selamat menikmati